Intro Baik, Ibu Bapak kita punya waktu sekitar 20 menit untuk diskusi dan tanya jawab sebelum kita masuk pada lunch break, langsung kami buka dari belakang ada satu, silahkan Ya, perkenalkan nama saya Happy, kebetulan saya di program studi ilmu keperawatan UGM Sebelum saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya karena kebetulan saya bukan apa-apa, saya masih asisten dosen, penelitian juga masih seperti itu aja jadi saya datang ke sini serasa hidup baru dan kayaknya sih ingin jadi, apa ya, jendekan sangat menginspirasi saya seperti itu Ada beberapa pertanyaan terkait dengan inovasi yang Bu Ika dan Pak Gunadi Pertama adalah, butuh berapa lama sih inovasi yang Anda buat itu diaplikasikan dan apa saja kendalanya dan bagaimana Anda bisa bertahan sampai inovasi itu diaplikasikan seperti itu Bu Ika dan Pak Gunadi Kemudian yang kedua, ini kasusnya sedang hangat-hangat ya Mungkin kasusnya Pak Warsito hampir semua tahu ya terkait dengan peneliti yang kebetulan sudah mendapatkan award dari Habibi Award Namun ternyata penelitian itu di-stop oleh Balitbang Kemenkes karena penelitian itu ternyata tidak berbasis ilmiah Menurut yang saya baca, beliau menggunakan gelombang elektromagnetik ataupun radiasi menggunakan gelombang pinggiran Tapi ternyata menurut basis ilmiah yang harus digunakan adalah gelombang yang utama Nah ketika kita terbentur ataupun pada saat kita terbentur dengan kasus yang seperti itu Mungkin para senior ini bisa memberikan pencerahan atau bagaimana sih caranya untuk menanggul lagi hal seperti ini Terima kasih Terima kasih Langsung saja silahkan Ku Ika dulu Namanya Mbak siapa? Mbak Happy Perawatan It's very happy to see you Jadi tadi pertanyaan tentang berapa lama inovasi itu dilakukan dan kita bisa mengalihkan dari bench to bed ya Kalau dalam bidang klinis itu saya ingat tanggal lahirnya dokter Yodi itu 14.12.195 Dulu dokter Yodi pernah presentasi tentang itu Betul tanggal itu dong Jadi yang jelas itu bukan tanggal lahir saya dan saya tidak tahu apakah itu tanggal lahirnya dokter Yodi atau tidak Tetapi dulu beliau pernah presentasi itu bahwa rata-rata untuk mengalihkan satu riset kemudian bisa digunakan itu menurut survei itu sekitar 14 tahun ya dokter Yodi Dan mungkin sekarang bisa lebih lama kalau itu menyangkut berbagai macam hal yang ada kaitannya dengan kesehatan dunia kesehatan dan sebagainya Dengan catatan kalau kita tidak melakukan kolaborasi yang kuat begitu Kemudian 12 billion US dollar ya dok untuk satu riset itu untuk dapat di Untuk dapat kemudian satu jenis riset itu untuk bisa kemudian betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat begitu Ini tentu saja angka ini berasal dari survei nanti dokter Yodi lebih paham tentang itu Dan kita sebagai peneliti itu juga harus siap dengan yang 95% angka kegagalan dan sebagainya seperti itu Tetapi yang komentar saya atau opini saya adalah bahwa sejak awal ketika kita melakukan sesuatu itu Kita harus dengan sadar itu tahu betul begitu Mengapa kita melakukan itu? Mengapa kita memilih jalan itu? Jangan kemudian nanti di tengah jalan kita menyesal terus menyalahkan yang lain dan sebagainya Saya kira itu menjadi sesuatu yang penting bagaimana kita punya ketika kita sudah berani memasuki sesuatu itu Yaitu adalah memang itu sudah berdasarkan hal yang kita pertimbangkan betul begitu Kemudian tentu saja tadi kolaborasi itu akan dapat mempercepat berbagai macam hal begitu Termasuk komentar terhadap penelitian yang dilakukan oleh dokter Warsito itu Kalau boleh menyampaikan banyak sekali para peneliti kita itu yang Mohon maaf tidak bersedia mendengar begitu Jadi misalnya ketika penelitian itu dalam bidang fisika atau kimia atau bidang-bidang lain Kemudian akan dimanfaatkan untuk bidang kesehatan misalnya Maka kita harus bersedia mendengar dari pembuat kebijakan, regulator maupun dari klinisi yang terkait dengan bidang yang dimana riset kita itu nanti akan diterapkan Misalnya saja ketika kita menemukan suatu alat diagnosis misalnya ya Yang itu menurut teori fisika itu wah ini sudah betul, sudah benar seperti itu Tetapi kan yang dibutuhkan oleh dokter itu adalah seberapa sensitivitas dari alat tersebut Seberapa spesifitas dari alat tersebut Yang ini datanya harus muncul dan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang fisikawan Saya rasa saya tidak kurang tahu tentang kasus Pak Warsito tadi Tetapi tampaknya kita harus sejak awal itu menafigasi hal-hal tersebut dari awal begitu Sehingga ketikapun kita gagal, kegagalan itu bukan karena kita tidak bersedia mendengar atau apa Tetapi kita itu bersedia untuk apa ya, kita itu memang sudah melakukan sesuatu itu sesuai real begitu Iya dan tadi bahwa kita juga harus terus mau berdialog dengan siapapun mendengar termasuk juga dengan kawan-kawan kolega kita dan sebagainya Kira-kira begitu Terima kasih Bu Ika, sebelum Pak Gunanti cuman klarifikasi 14-12, bukan kelahiran saya Bu Ika Pengennya, kalau 95 berarti saya muda sekali itu Pengennya itu kelahiran saya, Pak Gunanti silahkan Terima kasih Mungkin menjawab tentang Dr. Warsito dulu ya Mbak Hibi, itu memang kontroversi Dr. Warsito dalam artian ada yang pro, ada yang kontra Dalam kami klinisi juga terutama yang terkait dengan onkologi, kanker ya Baik itu bedah onkologi maupun onkologi medis dari penyakit dalam Yang mungkin masih belum jelas ke benang merahnya adalah Waktu itu kan sudah diizinkan oleh Kementerian Kesehatan Dilakukan uji klinik randomized clinical trial Artinya kan sudah ada proses untuk menjadi uji klinis tentunya tidak mudah Kalau dalam kami kan ada di binatang dulu animal model kemudian uji klinik fase 1, 2, 3, sampai 4 Nah kemudian menjadi kontroversi, kenapa? Karena kok tiba-tiba dihentikan juga oleh Kementerian Kesehatan Dengan alasan, salah satu alasan adalah klinik Dr. Warsito itu bukan klinik pertama maupun klinik spesialistis Itu kan harusnya Kementerian Kesehatan sudah tahu dari awal Nah itu yang menjadi polemik akhirnya di masyarakat, baik juga peneliti, juga menjadi Akhirnya Dr. Warsito juga membuat surat terbuka dan sudah dimuat dan kita sudah membaca semua surat terbuka kepada Menteri Kesehatan Nah mungkin itu, karena dari kami sendiri juga untuk beda onkologi juga benar kok gitu kan seperti itu Bisa membunuh sel kanker tapi tidak membunuh sel sehat seperti itu Salah satu kolega kami orang tuanya, orang tuanya juga pernah diberobat ke sana juga Jadi karena memang ya ada yang percaya baik klinisi dokter Karena ya itu sudah ada izin dari Kementerian Kesehatan waktu itu untuk melakukan uji klinik kepada pasien Yang kedua, berapa lama inovasi itu? Berapa lama? Memang karena penelitian kami sudah masuk tahap translational research Penerapan dari bench ke pasien sejak awal dari tahun 2005 Kami sudah berjibaku dengan penelitian basic Namun juga di lab kami itu juga melayani ke pasien untuk penegakan diagnosis tadi Tapi yang basic juga jalan Artinya sebetulnya proses translationalnya juga Kalau dilihat kan sudah penemuan alat PCR kan 1987 Sampai akhirnya kemudian penemuan gen-gen itu tahun 1995, 1994 itu kan bukan yang sebentar Nah waktu saya S3 2005 sebetulnya kan sudah bisa mengambil manfaatnya Tapi kan kita harus melihat proses dari tahun 1987 Penemu PCR Kemudian mendapat Nobel Tahun 1995 mulai ditemukan gen-gen yang berresponsibel untuk penyakit genetik Kemudian tahun 2005 Dan sebelumnya sudah melakukan pelayanan kepada pasien translational research Setentunya sudah cukup panjang Dan kalau pengalaman kami sendiri Pertama kali datang di Indonesia di Jogja Saya mengambil residen berdana Sehingga melakukan pelayanan juga kepada pasien Memang harus kolaborasi Akhirnya misalnya saya minta tolong perawat untuk mengambilkan darah Dan sebagainya itu Dan itu juga nombok juga ya Artinya saya tidak ada grand muda bonek Minta tolong Tapi kan tidak sekedar minta tolong ke perawat Pasti ada sesuatu yang kita tawarkan kepada perawat Sehingga mereka dengan ikhlas membantu Nah itu pengalaman-pengalaman sampai sekarang juga Kadang-kadang matur ke Prof Uut Prof ini saya utang reakan Prof Boleh gak dana masyarakatnya diturunkan dulu Ya silakan Kadang-kadang sampai seperti itu Memang banyak sekali Terutama kendala paling berat penelitian adalah dana Nah itu kami akui sampai sekarang Saya masih nombok reakan Jadi ya harus cari-cari insentif ke UGM Atau ke fakultas Tabungannya belum dipakai Tabungannya sudah dipakai Sudah dipakai juga Kadang-kadang istri saya juga Penelitianya anu dulu Stop dulu Itu kan anak-anak bayar sekolah juga Ya dilema juga itu Pak Yudi Karena anak-anak juga sekolah Ini dua-duanya masuk TKSD Pusing juga ini Ya ini kadang-kadang ya itu tadi Kadang-kadang matur ke Prof Uut Akhirnya Prof ini bagaimana ya Prof Dana masyarakat boleh diturunkan Ya silakan turunkan dulu Kadang-kadang memang perlu Birokrat yang memang peneliti Jadi akhirnya match Ya kan Kalau birokrat tidak pernah meneliti Dia juga tidak tahu Apa realita di lapangan Ya bersyukur Wadid kami memang peneliti Ya jadi saya sangat terbantu Dan peneliti sekarang Di FKUGEM sangat terbantu Terima kasih Terima kasih Pak Konati Silakan Prof saya terus kemudian Prof saya silakan Tentang tisu culture Mungkin Bu Ika kali ya Bidang saya jauh dari tisu culture Bu Ika Cuman ada kaitannya dengan pangan Cuman saya dekat dengan pangan Jadi begini Kedepan itu Untuk merespon Pledakan penduduk Itu tidak mungkin pangan diproduksi Dengan cara konvensional Artinya Butuh lahan dan seterusnya Terobosan yang mulai sekarang dirintis Bisa ada lewat tisu culture Untuk hal-hal yang sifatnya Apa namanya Tanaman Itu sudah mulai nampak Bisa dihasilkan Tapi juga tadi Menghambati Terambat oleh birokrasi Jadi sehingga Saya dengar teman-teman yang Bergerak di tisu culture Pangan itu Selalu dipotong Tidak bisa berkembang Padahal justru itu Masa depan kita Untuk Untuk mencukupi pangan Yang lebih Spressing lagi itu Tisu culture untuk daging Jadi Saya pernah saya baca Dalam satu Jurnal itu Gamburger itu Sudah tidak dari sapi Tapi dari 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 tisu culture Bokong sapi Jadi Nanti tidak perlu lagi Ada area Untuk Peternakan gitu Nah ini Bagaimana Di Indonesia Karena Menghadapi Peledakan penduduk Itu sudah tidak mungkin Kita Mengandalkan Penyediaan pangan Dengan lahan Terima kasih Oke Silahkan Bu Ika Yang jelas Moga-moga makan saya Bukan hamburger ya Dokter Gunani Nanti tolong dibantu ya Pertanyaannya Susah sekali Prof. Syahid Mungkin Karena bukan bidang saya Tetapi Memang Future science Future technology Itu harus bisa kita Antisipasi Dan Sebenarnya UGM ini Memiliki Komprehensivitas Yang Mungkin Tidak ada duanya Begitu ya Sehingga Waktu itu Saya itu Pernah dapat buku Dari Prof. Nasikun gitu Prof. Nasikun itu Memberikan buku-buku ke saya Banyak sekali Ini dibaca ya Ika Begitu Kemudian Karena dulu beliau itu Sempat sakit Dan kemudian Kalau sakit itu Bu Nasikun itu Kadang-kadang telepon saya Dan sebagainya Seperti itu Sudah diberi buku-buku itu Beliau dari sosial Tetapi sangat concern Terhadap Berbagai macam hal Begitu Kemudian Saya baca disitu Salah satu hal Yang Di dalam Apa ya Kalau kita menggunakan Pendekatan Rekayasa genetika Dan sebagainya Itu ada satu spesies kapas Yang di Kanada itu Sudah hilang Dan sebagainya Karena adanya Rekayasa genetika Tersebut Begitu Tetapi Saya tetap yakin Bahwa Ketika kita Kemudian membuka Pintu-pintu Dengan Berbagai macam Pendekatan lintas disiplin Hal tersebut akan menjadi Solusi yang baik Untuk kita Prof Cuma saya belum tahu Mekanismenya seperti apa Tetapi memang Secara sistematis Universitas ini Terstruktur Juga harus Membuka kanal-kanal Yang sifatnya Lintas disiplin Tersebut Kalau yang Kami lakukan Di laboratorium Kami itu Sebenarnya Lebih kepada Bagaimana kita Mendisain Suatu Skaffold Jadi perancah Perancah itu Kalau di Bangunan kita Mau buat rumah Begitu Itu kan sebelum Dicor betonnya Itu kan ada yang kayak Skaffold Itulah pokoknya Kalau yang di pinggir-pinggir jalan Ditulis Skaffold Kami di lab kami Juga membuat Skaffold itu Nah kemudian Yang kami Buat itu adalah Bagaimana Kita bisa Menggantikan Matrix ekstraseluler Yang hilang Itu dengan Polimer Dengan keramik Yang itu Sesuai dengan Matrix ekstraseluler Yang hilang tersebut Jadi porositasnya Didesain sedemikian rupa Sehingga sama Charging Elektronnya Juga sama Kemudian juga Apa Porositas Charging Elektronnya Kemudian juga Kombinasi bahannya Itu sama Sehingga nanti Sel-sel yang masih tersisa Di pinggirnya Itu bisa nempel Dan berkembang biak Dan kemudian Si bahan itu Akan Menggantikan jaringan Yang lama itu Cepat terbentuk Dan kemudian Dia terdegradasi Jadi mohon maaf Kalau kami Saya pribadi Tidak bisa Menjawab hal tersebut Dokter Gunani Mungkin bisa Silahkan Pak Gunani Kalau ada tambahan Yuen Sayu Prof Kalau pengalaman Dalam Rekayasa Genetika Memang Saya pernah diskusi Dengan teman saya Kolega dari Jember itu Kebetulan Dia juga Bermain di level Protein Prof Dan Salah satu Di Jember itu Ada Profesor Bambang Kalau tidak salah Juga mengembangkan Tebu ya Prof Itu untuk Juga dalam rangka Rekayasa Genetika Seperti itu Namun Permasalahannya Seperti misalnya Sapita Tadi Prof Tidak hanya di Indonesia Juga masalah Etikanya Dalam hal ini Bagaimana Itu yang perlu Dipikirkan Karena kalau Event seorang Obama Saja untuk stem cell Dia masih Masih Contoh Stem cell Prof Kalau itu kan Rekayasa Genetika Juga berkaitan Misalnya Kalau kita juga ada Cloning misalnya Tapi sampai sekarang kan Cloning juga terkendala Masalah etika Dan seperti itu Prof Mungkin yang perlu Kadang-kadang Peneliti juga Terhambat masalah Etika Nah disitu Yang mungkin perlu Dirumuskan bersama Seberapa Apa Yang boleh Atau tidak Itu seharusnya Itu seharusnya Indonesia sudah harus Membuat Guideline Atau rungsan Kalau ini untuk Kepentingan Masyarakat Dibolehkan Misalnya seperti itu Kalau ini hanya sebatas Ini tidak seperti itu Prof mungkin Kami tidak bisa Menjawab banyak Namun yang sering Menjadi kendala Adalah masalah etika Demikian Pak Terima kasih Tadi Bapak terakhir silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya nama saya Ivan Dari Kedokteran Gigi UGM Mungkin Kalau berhubungan Dengan dokter Ika Bisa saya lakukan sendiri Di bagian Karena kebetulan kami Satu bagian Sehingga Pertanyaan saya Ataupun ini saya Apa namanya Ini ditujukan ke dokter Ibu Nadi J Kalau berhubungan Nanti bisa Langsung J Jafri Jafri J Dokter kebetulan tadi Yang waktu dokter Presentasikan tadi Memang Sedikit Mirip Apa yang Saya lakukan Walaupun Bidang saya Adalah gigi Cuma mungkin Levelnya lebih Rendah dari Apa yang sudah Dokter lakukan Tapi apa yang Yang saya lakukan Pada saat saya Mendapat kesempatan Untuk sekolah Doktoral itu Background saya Itu sama sekali Tidak Nol Pada saat itu Saya ditawarin Bisa sekolah Di Molukular Biologi Dan sama sekali Memiliki background Apapun Dan Saya belajar banyak Tidak mengenai DNA Recombinan RNA Recombinan Dan main penelitian Saya mengenai Promotor activity Juga sempat juga Tentang mutasi Seperti dokter Tadi presentasikan Cuma permasalahannya Setelah kita Selesai Tidak hanya saya Dan saya lihat juga Beberapa teman Yang selesai sekolah Itu Seperti agak Lose Dari apa yang sudah Dilakukannya Penelitiannya Jadi Apa yang saya lakukan Sekarang penelitian Yang saya lakukan itu Saya bisa dikatakan Sudah Jauh dari penelitian Yang pernah saya lakukan Pada saat Sekolah doktoral Ada banyak Saya tidak tahu Ada beberapa kesulitan Yang menurut saya Sehingga nanti saya Pertanya kepada dokter Mungkin Bisa memberikan Sharing Sedikit sharing Ataupun Ceritanya Karena Apa yang saya lakukan Mungkin tetap ilmu-ilmu Yang saya pernah dapatkan Mengenai cell culture PCR Ataupun Western blood Dan sebagainya Masih bisa saya lakukan Tetapi Apa yang penelitiannya Saya lakukan itu Sudah tidak in line lagi Dengan apa yang pernah Saya lakukan pada saat Saya sekolah Mungkin dokter bisa memberikan Sharing Ataupun Masukan ke Kami Saya Bagaimana bisa tetap In line Terhadap penelitian Yang pernah Dilakukan pada saat Sekolah Ataupun juga Mungkin bisa memberikan Masukan komunitas Apa yang bisa kita Masuki Sehingga Apa yang kita dapatkan Pada saat kita Sekolah itu tetap Di tracknya Seperti itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Karena FKUGM sudah ada Laboratory for molecular biology Kemudian kita Inventaris Alat apa yang ada Kemudian Kita Memulai dari yang Minimal Seminimal yang ada Di situ Waktu itu Sebetulnya saya tertarik Untuk melakukan Sequencing Tapi ternyata Alat yang di Biomall itu Malah tidak Bisa dipakai Kemudian Selanjutnya Selanjutnya Kami Setelah Yang sederhana Bisa dilakukan Katakanlah FLLB itu Sederhana PCR Paling sederhana Semua ada Bisa dilakukan Kemudian Menginjak ke penelitian Expression studies Expression studies Saya mulai meningkat Awalnya Di level DNA Kemudian Saya meningkat ke level RNA Nah Dari level RNA Kami juga berkomunikasi Dengan bagian S3 Bagian S3 Selama ini Expression studies Dilakukan di mana Nah ternyata Tidak Tidak Bukan tidak bisa dilakukan Di FKUGM Tapi Ada yang menawarkan Dalam hal ini Waktu itu Kita Disempat Melakukan penelitian Di UNY Jadi seperti itu Pak Ivan Jadi kita memang Meninventaris Di Di kalangan peneliti Yang di sekitarnya Kita saling komunikasi Bahwa Alat ini ada di mana Alat ini ada di mana Kemudian Untuk sequencing Kami juga Karena kesulitan Ini sedang Prof. Ud juga Sedang mau Audiensi Kira-kira pengadaan Sequencing Mau yang 8 kapiler Sanger Atau Kemarin minggu lalu Ada workshopnya Mau yang Sanger Atau NGS Nah dari situ kita juga Ingin mengadakan itu Tapi seandainya itu Belum ada Kami sudah bertanya-tanya juga Bahwa kalau sequencing Akhirnya dikirim ke Malaysia Itu jauh lebih murah Daripada misalnya di Eggman Atau di Mana Trisakti Seperti itu Jadi memang Komunitas Yang internalnya Kita komunikasi dulu Itu Kita biar tahu Bisa pemintaan Kira-kira Ini di mana Bisa di mana Bisa di mana Bisa di mana Akhirnya Lebih tinggi Sehingga kita lebih mudah Ke WNI Seperti itu Pak Ivan Terima kasih Dua-duanya Spesialis yang bagaimana Yaitu A specialist In the construction Of the whole Jadi kita Harus menjadi seorang Spesialis dalam Konstruksi keseluruhan Sehingga kita itu tahu betul Di mana kita harus berkontribusi Pada Pada dunia yang lebih besar ini Begitu Dan kemudian Yang kedua Tentu saja adalah Untuk Memulai Itu tidak ada kata Terlambat Tetapi yang penting Adalah bagaimana Kita itu punya Endurance Yang Tinggi Gitu ya Baterainya F ready Dan sebagainya Seperti itu Kemudian Kita juga harus menjadi Seseorang yang Tangguh Tangguh dalam arti kata Bahwa Apapun Rintangan yang ada Di depan kita Begitu kita fokus Itu Kalau istilahnya Yohanes Surya itu Mestakung ya Semesta mendukung Saya sekali Begitu Jadi Begitu kita fokus Itu Banyak hal Itu akan datang Dengan Sendirinya Misalnya Yang baru saja Saya rasakan Tiga hari yang lalu itu Kita itu Untuk STP Yang salah satunya adalah Produk Riset dari kami Itu Dari Kementerian Teknik Dikti Itu digolakan 20M Pak Gitu ya Jadi untuk Untuk membangun itu Di UGM Dan ini juga Merupakan tantangan Buat kita semua Begitu Dan ini Salah satu hal yang Mungkin harus kita Bangun bersama Diantara Kita Bersama Saling belajar Satu dengan yang lain Saling mendengar Termasuk Mungkin yang ingin saya Usulkan pada Komunitas yang Scientist ini Bagaimana Integritas akademik kita itu Kita bangun bersama Dari mulai Cara mensitasi yang benar Dari mulai Bagaimana mencatat data Dengan benar Dalam logbook Menuliskan Laboratory notebook Dengan baik Tidak pakai Jelpen Misalnya Itu kan hal yang sederhana Tetapi hal yang penting itu Kemudian Bagaimana kita kemudian Mengakuisisi data Dari penelitian kita Atau penelitian orang lain Bagaimana kita Mengsharing data Penelitian kita Dan penelitian orang lain Bagaimana otoritas data itu Harus dibagi Dan sebagainya Hal-hal seperti itu Memang tidak bisa Itu Kita dapatkan begitu saja Tetapi Itu harus Melalui Suatu Sistem yang Terstruktur Terima kasih Pak Gunadi silahkan Satu dua kalimat Terima kasih Mungkin Kalau boleh sharing pesan Bahwa apapun yang Kita Ada sekarang Ya harus Harus disyukuri Dan kita harus punya passion Disitu Dulu pernah saya cerita Awalnya Di bedahana dan menelit Tentang Hisprung itu Ada juga yang menjibir bahwa Gue ngopo Kamu ngopo kok Ke bedahana Urusannya kan dengan VSS VSS Hisprung kan urusannya dengan VSS Tapi ternyata Dia tidak tahu bahwa penelitian Hisprung itu Begitu luar biasa Dan Dan pengharga Apa Dan banyak Yang bisa kita lakukan Tidak hanya Penelitian Tapi juga Pelayanan pasien Jadi ya passion Selama kita ada passion disitu Ya tidak perlu mendengarkan Apa kata orang Saya pernah dulu Sedikit Dikipir gitu Kenapa kok mau masuk bedahana Urusannya sama VSS katanya Tapi ya malah Sekarang Sarjito Alhamdulillah UKM bisa Operasi Liver Transplant Pediatrics The first case Berhasil Alhamdulillah Sampai saat ini Outcomenya baik Dan itu juga dari Bagian bedahana juga Jadi yang penting Kita passion ada disitu Terima kasih Itulah kedua take home message Kita beri aplaus kepada Dua panelis kita Terima kasih Dr. Gunadi Dr. Ika Waktu saya kembalikan kepada Pembawa acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih